Buat masalah Oke Hai, nama gue Olivia Wilios Gue awalnya sebagai seorang graphic designer Sekarang gue sebagai head marketing di sebuah minuman vitamin C dari Jepang Dan gue juga menghandle salah satu podcast yaitu BKR Brothers Gue itu lulus sebagai seorang sarjana seni dari Universitas Swasta di Jakarta. Udah gitu dua tahun pertama gue kerja, gue bekerja di industri kreatif yang berkutat di dunia graphic house lah ya. Dan di pengalaman pertama gue kerja, gue itu gak lulus probation. Dan itu bikin gue sadar banget kalau kegagalan, apalagi yang pertama gitu ya, itu bukan akhir dari segalanya sih. Karena gue jadi ngerasa dituntun untuk ke sesuatu yang lebih baik, seperti yang sekarang gue alamin sekarang. Dan itu juga membuat gue menjadi seseorang yang gue gak kebayang gitu sebelumnya. Dari kegagalan itu gue mencoba menyemangati diri gue sendiri selama sekitar kayaknya dua minggu lah ya. Gue coba apply-apply masih di industri kreatif, tapi di berbeda turunan gitu. Karena kalau di art ada branding, branding itu kalian kalau melihat sebuah desain logo atau packaging atau apapun itu yang masuk ke dalam branding, itu yang kita desain sebagai graphic designer gitu. Ada juga advertising, advertising disitu kita membuat sebuah iklan, dimana orang-orang itu akan tertarik untuk membeli produk atau jasa yang kalian tawarin. Ada fotografi juga, ada fine art juga, apapun itu banyak lah. Dan waktu itu gue di bidang masih sama di branding, tapi turunannya itu lebih ke tradisional materi gitu. Jadi printing materi yang dibutuhkan oleh brand-brand tersebut. Jadi dari awal gue kerja di tahun 2008 sampai sekarang gue menjadi head marketing, gue membutuhkan waktu sekitar 10 tahun. Nah, kalau misalkan lo mau tau motivasi apa sih yang sampai akhirnya gue memutuskan untuk gue kepengen nih pindah industri, gak cuma di industri kreatif doang gitu. Nah, prosesnya kayak gimana? Tunggu di pertanyaan selanjutnya. Jadi ceritanya dari tahun 2010, itu berarti tahun ketiga gue kerja, gue melihat pada saat itu digital belum kayak sekarang. Masih baru banget. Jadi gue beserta orang-orang di tahun itu mempredisikan kalau digital akan menjadi sesuatu yang gede banget dan seksi banget untuk industri ini. Dan dari situ gue ngeliat peluang di situ dan motivasi gue sebenernya sederhana. Gue gak mau cuma kerja di industri kreatif dengan bermain yang cuma di media tradisional. Jadinya gue dengan keraguan yang ada di dalam diri gue, ketakutan yang ada di dalam diri gue karena gue gak punya background knowledge dan experience di industri sana, ya modalnya nekat aja gitu. Dan itu awal mula gue sebagai seorang kreatif bisa masuk, terjun, belajar, dan juga berkontribusi di dunia marketing. Tapi kalau misalnya ditanya gitu, apa sih bedanya antara art dengan marketing gitu? Sebenernya mereka itu saling berhubungan satu sama lain. Cuma bedanya adalah kalau di marketing, lo bisa membuat sebuah strategi yang lo akan memiliki banyak cara sampai akhirnya lo bisa menemukan satu cara yang paling baik dan nantinya akan dikolaborasikan dengan yang namanya art. Art itu adalah untuk lo bisa menciptakan sebuah visual dan komunikasi yang bisa mendukung strategi lo. Jadi tempat pertama gue belajar itu gue di salah satu startup di teknologi company. Dia bidangnya bergerak di daily deals. Itu namanya waktu itu living social. Jadi perusahaan daily deals itu pada tahun itu menjadi salah satu perusahaan dengan demand yang sangat tinggi. Jadi lo bisa melihat orang-orang pergi ke restoran atau ke tempat wisata atau membeli barang apapun dengan membawa selembar kertas itu voucher. Jadi mereka menawarkan harga yang miring dengan diskon yang sangat besar. Di situ juga gue punya kesempatan untuk berinteraksi dengan orang regional. Jadi gue memberikan better understanding tentang Indonesia Perspektif. Di situ gue belajar banyak banget sih dari expert yang gak cuma di Indonesia tapi juga di luar Indonesia. Abis itu gue pindah kantor itu masih di teknologi company juga. Dia bergerak di bidang online listing lah ya. Namanya Toko Bagus. Sekarang itu jadi OLX. Nah di situ gue lebih mengembangkan ilmu gue tentang marketing sih. Karena orang-orang di sana gue bisa belajar sangat banyak dari orang-orang yang beragam dengan background juga yang beraneka macam rupanya. Dan juga didukung dengan environment kantor yang menurut gue itu sangat positif. Udah gitu rekan-rekan kerja termasuk tim juga sangat kooperatif. Dan satu hal sih kita tuh sangat menyokong tinggi sekali value perusahaan yang kita suka banget yaitu build each other. Jadi proses belajar kita mendevelop satu sama lain untuk menjadi lebih baik tuh terasa lebih menyenangkan gitu. Terus berikutnya gue pindah ke salah satu agency lokal di Jakarta namanya Pantare. Dan di situ gue banyak banget tuh dapet pertanyaan kayak Liv, lu udah enak-enak kali di client side mau ngapain sih ke agency side gitu. Gue ngeliatnya gak kayak gitu sih. Justru gue masuk ke agency supaya gue bisa tahu dan ngerasain terus ngalamin sendiri dan mengerti proses mereka orang-orang agency itu dari A sampai Z. dengan harapan nanti gue ketika balik lagi ke client side gue bisa menjadi seorang brand yang lebih baik gitu. Karena gue bisa memiliki perspektif dari kedua belah pihak. Jadi gue bisa membangun yang namanya hubungan antara brand dengan agency itu lebih sifatnya berkolaborasi. Konsepnya tuh kolaborasi gitu. Tandeman lah. Supaya kita bisa sama-sama menumbuhkan sense of belonging yang sama gitu levelnya dan juga kita bisa menghasilkan sesuatu dengan goal yang sama juga. Dari situ gue sangat-sangat apa ya sangat-sangat bersyukur lah bisa mendapat kesempatan itu untuk pengalaman pribadi gue. Dan yang terakhir gue akhirnya dipercayakan untuk memegang sebuah brand minuman vitamin dari Jepang itu gue nge-lead sebagai marketing teamnya untuk produk baru ini bisa diterima di masyarakat Indonesia dengan yang lebih baik lagi. Gitu. day-to-day job itu manage team udah gitu memberikan arahan terus memberikan masukan dan juga mengambil keputusan gak cuma di internal team all channel jadi ada ATL ATL itu simpelnya kayak TVC lah ya yang lo bisa lihat di TV-TV nasional udah gitu digital digital ya seperti yang kalian tahu lah konten sosial terus ada placement juga gitu kalian jadi bisa jualan terus ada BTL BTL itu below the line jadi lebih kayak kegiatan-kegiatan marketing yang sifatnya on ground terus ada juga yang terakhir in-store in-store itu juga gak kalah penting karena end-usernya ada di sana jadi in-store itu sederhananya terbagi menjadi tiga dua sih modern trade dan general trade gitu kalau modern trade itu ada minis minis itu kayak ya minimarket lah ya yang gak bisa disebut namanya udah gitu supermarket terus ada e-commerce juga kalau general trade itu lebih kayak warung-warung lah itu internal team external team juga sama memberikan yang tadi gue udah jelasin tapi lebih ke agency atau partner-partner yang lain gue karena jualan produk ya jadi pas sales performance lo itu jelek itu masalah sih cuma yang gue liat disini lebih ke challenge-nya gimana supaya lo selalu bisa nurunin dari knowledge ke experience habis itu bisa jadi sebuah kreativitas jadi misalkan dari knowledge yang lo punya lo akan bikin kita bilangnya kayak marketing plan gitu nah di dalam marketing plan ini lo akan memiliki banyak sekali cara yang akan lo jalani sampai akhirnya lo menemukan cara yang paling baik itu yang kita bilangnya proses lo bereksperimen itu yang menjadikan lo memiliki experience dan dari situ dari cara-cara yang paling baik ketika lo menemukan cara yang beda dan unik itu yang kita bilang kreativitas jadi selama lo bisa memiliki kreativitas yang lo jalanin secara konsisten kita percaya sih kalau brand itu akan memiliki ciri khasnya sendiri brand itu juga akan terlihat stand out di antara pesaing-pesaing yang lain dan brand itu juga bisa nyuri mata dan hati dari target audience kalian gitu karena kalau dibilang target audience ya audience zaman sekarang itu tuh very picky dengan pilihan produk dan jasa yang banyak banget di pasaran udah gitu mereka gampang banget bosan dengan yang itu-itu aja jadi challenge terbesar di pekerjaan ini adalah kreativitas sih kalau brand-brand yang pertama konsistensi jadi selama lo menjalankan itu secara konsisten itu bisa membantu brand lo lebih mudah diingat oleh konsumen ataupun calon-calon konsumen yang kedua itu peka lo harus bisa peka terhadap situasi yang ada dan juga lo bisa menentukan isu yang lagi lo alamin sekarang supaya lo juga bisa mengambil keputusan solusi dengan cepat dan tepat yang ketiga itu lebih ke pemikiran yang holistik jadi pemikiran yang holistik itu lo punya pemikiran yang luas yang bisa antar cross channel yang saling berhubungan satu dengan yang lain supaya bisa menghasilkan goal yang sama yaitu sales performance lo jadi bagus jadi ibaratnya kayak mobil nih lo punya mobil lo pengen mobil lo itu bisa berjalan dengan baik gitu enak dipake nyaman dipake itu pasti didukung oleh beberapa part yang ada di mobil itu dari mesin dari apapun itulah dan itu saling connect saling sinergi supaya mobil itu bisa jalan dengan baik yang gak kalah pentingnya dan gak boleh lupa cara kita mendevelop tim sendiri jadi gak cuma kasih teorinya doang tapi juga praktek yang real yang bisa dicontoh sama mereka untuk pengembangan diri mereka ke depannya nanti nah kalo sekarang kalian lagi bingung nih gue nanti kuliah mau ambil jurusan apa ya gitu bingung kan gak usah bingung gak usah bimbang ambil aja sesuatu yang lo suka gitu karena menurut gue apapun itu yang penting lo harus kuliah sih karena kalo lo gak kuliah lo mau kerja jadi apa jadi buat gue kalo lo kuliah di jurusan yang nantinya lo bekerja itu sesuai itu nilai plus buat gue tapi kalaupun nanti lo bekerja tiba-tiba gak sesuai dari apa yang lo pelajarin di kuliah gak apa-apa juga gitu yang penting adalah lo tetap mau belajar sih karena sesuatu yang baru itu adalah modal lo nanti untuk bisa berkarir di skop yang lebih tinggi lagi gitu yang lebih besar lagi jadi jangan pernah stop untuk belajar apalagi nanti kalo di dalam dunia pekerjaan lo bisa belajar itu secara gratis dan juga lo dibayar tiap bulan aku sih yes buat gue attitude itu nomor satu skill itu nomor dua karena skill itu bisa di improve sifatnya kalo attitude itu sesuatu yang gak bisa lo ubah karena udah karakter jadi ibaratnya sepinter-pinternya lo kalo kelakuan lo jelek aduh gak banget deh beneran gitu dan lo juga harus bisa membuka diri terus membuka diri untuk belajar with anyone through anything karena itu penting banget terus lo juga harus bisa menerima segala masukan dari orang karena again buat gue gak ada yang salah gak ada yang bener semua masukan itu pasti punya celah potensi yang bisa lo ambil sih itu aja bye